Kalian kadang capek gak sih sama hingar-bingar kota, sama berisiknya kota, terus pengen jalan-jalan, pengen liburan ke tempat yang jauh banget dari keramaian, yang tenang banget, tapi waktunya gak banyak. Tenang aja, karena di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian satu villa yang bisa bikin stres kalian hilang. Gak jauh-jauh, cuma sekitar 30 menit dari pusat kota Bandung. Penasaran? Ikutin terus. Hai, welcome and welcome back. Beberapa bulan yang lalu gue sempat main ke villa yang suasananya tuh luar biasa gimana ya, kayak ada di dunia lain banget gitu. Villa ini tuh berasanya kayak jauh banget dari pusat keramaian kota, tapi sebenernya dia tuh gak jauh dari kota Bandung gitu, bahkan bisa dibilang di pinggir jalan. Dan villa ini tuh sangat gue rekomendasiin untuk kalian yang punya sedikit budget lebih, buat healing-healing singkat di weekend nanti. Kalau kalian mau me time sendirian bisa, mau ajak temen bisa, mau ajak keluarga juga bisa. Dan villa yang gue maksud itu adalah Villa Air Natural Resort. Villa ini tuh otaknya ada di jalan Kolonel Matsuri, nomor kilometer sembilan, karya wangi parumpong Bandung. Villa ini tuh menurut gue adalah villa yang super-super zen banget gitu. Jadi temanya tuh adalah tema-tema rumah tradisional Jepang, jadi banyak unsur kayu, banyak unsur batunya. Udah gitu rumahnya juga dikelilingin sama Ike, Ike itu kolam ikan. Udah gitu di lantai dua, dia ada balkon yang langsung menghadap ke kolam renang, dan juga pohon besar yang super cantik. Dan daerah sekitar villanya juga itu banyak banget pohon-pohon besar yang rindang banget. Jadi walaupun cuacanya panas banget di luar, tapi tetap adem berasanya. Di sana tuh ada beberapa villa yang sejenis, yang gue tempatin kemarin itu dia ada tiga kamar, satu kamar di bawah, dan dua kamar di atas. Dan fasilitasnya juga lumayan lengkap, dia tuh ada wifi-nya, ada kulkas, ada wastafel juga, kamar mandinya ada dua, satu di dalam dan satu di luar, dan juga ada mejanya. Terus risik gak? Jangan ditanya, karena ini villa tuh bener-bener tenang banget, gak ada suara kendaraan sama sekali, kecuali dari suara kendaraan pengunjung lainnya. Dan villa ini juga lebih dominan sama kaca-kaca besar, yang bikin kalian tetap bisa lihat pemandangan di luar yang super hijau itu, walaupun lagi ada di dalam villa. Dan gue sama temen-temen gue sepakat, pas kita ada di villa itu tuh, kita berasa kayak ada di dunia lain. Bukan horror-horror, tapi berasanya tuh kayak beban pikiran, stresnya tuh hilang banget selama ada di situ, gak berasa sama sekali. Jadi tenang banget gitu loh. Dan yang unik dari villa ini adalah, interior dan eksterior itu bener-bener Jepang banget, jadi kalian berasa lagi ada di Jepang gitu kan. Tapi, sepanjang siang itu kalian bakal ngedenger musik ini nih. Jadi Jesun, Jepang Sunda. Di villa ini tuh banyak banget spot yang cozy banget buat ngobrol-ngobrol, atau sekedar buat wopi-wopi cantik aja gitu kan. Di bagian dalamnya tuh ada meja besar banget yang terbuat dari batu, yang itu tuh konsepnya kayak, apa ya, tatami ya. Kayak tatami gitu, cuman dia ada, apa ya, di bawah itu ada bolongan buat kaki, jadi kalian gak harus nilap kakinya, bisa diselanjurin ke bawah gimana sih. Ya gitu lah pokoknya. Di bagian luarnya juga ada korsi yang lumayan nyaman banget buat kalian ngobrol-ngobrol sama temen kalian, atau sekedar buat menikmati pemandangan hijau di sekitar sambil dengerin musik Sunda ya kan. Ketika kalian di luar juga kalian bisa ngedengerin suara, ngebersik-ngebersik air dari kolam ikannya itu loh. Jadi, berasanya tuh kayak seger banget gitu, tenang banget. Ini gue sama temen-temen gue duduk di luar tuh gak tau berapa lama, karena saking nyamannya tuh ngobrol-ngobrol tuh jadi enak aja gitu, ngalir gitu aja. Nah, kalian juga di sini bisa pesen buat barbecue gitu. Memang harganya lumayan sih, gue lupa kalau gak salah waktu itu sekitar Rp280.000 atau Rp380.000 gitu. Dan itu tuh kalian dapetnya segini nih. Ya, memang lumayan mahal sih, cuman ya momen kan ya sama temen-temen gitu kan lagi ngobrol-ngobrol sekali-kali ya gak apa-apa lah ya. Di sini juga ada fasilitas restorannya, cuman kalau kalian yang lagi menghemat banget, yang budgetnya lagi terbatas, kalian bisa coba bawa rice cooker atau enggak stok makanan dan minuman yang cukup buat kalian ada di sana. Nah, kalaupun enggak ya gak masalah karena di sekitar sana pun banyak restoran atau enggak kafe atau pedagang kaki limang mungkin bisa kalian coba-cobain makanannya gitu kan. Sekalian wisata kuliner gitu kan. Ya, itu dia video gue untuk hari ini. Kalau kalian berminat untuk nyobain nginep di Villa Air, kalian bisa langsung searching aja di aplikasi booking online. Kalian pasti nemuin, tinggal search aja Villa Air. Kalau kalian suka sama video gue, boleh di-like dulu. Jangan lupa juga buat subscribe dan follow Instagram gue. Biar kalian gak ketinggalan sama video-video yang bakal gue upload berikutnya. Karena kayaknya ini gue bakal upload vlog tentang gue lagi ada di Villa ini. Udah lama banget file-nya tapi gak gue edit-edit. Semua info tentang Villa dan juga produk-produk yang gue pake di video kali ini, gue taro di description box. Jadi kalian cek aja kalau kalian berminat. Ya, itu dia videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Itaradesta. Bye-bye. Sampai ketemu di video.